Oke, jadi apa bedanya dengan sebuah ahruf? Sebuah ahruf itu yang pertama ini menurut Abu Hatim Asajastani ya. Al-Quran turun dengan tujuh dialek dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kayak di Indonesia ini sendiri loh. Ada berapa dialek coba? Dialek Jawa, dialek Madura, dialek apa lagi? Lokat ya, dialek itu lokat. Coba Mbak Ella Rahma ini dari mana asalnya? Mojokerto, dialek Mojokerto dengan dialek Indah. Mbak Indah, Mbak Indah mana Mbak Indah? Dari mana? Dari Parek Kediri. Mana? Dari Parek Kediri. Dialeknya Kediri sama dialeknya Mojokerto pasti berbeda. Di Timur Tengah sana, di Arab juga begitu. Al-Quran turun dengan tujuh dialek dari bahasa Arab. Tapi maknanya sama, tapi merujuk kepada makna yang satu. Dengan misalnya istilah duduk. Istilah duduk sama ya semuanya ya. Ya pokoknya istilahnya begini. Setiap daerah itu mempunyai lokat yang berbeda-beda. Nah, ini menurut Abu Hatim al-Sajastani ini, Al-Quran turun dengan tujuh dialek dari bahasa Arab. Apa saja. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa tujuh huruf itu adalah tujuh corak. Coraknya apa? Amer, perintah, anahi, larangan. Kemudian ada al-wa'ad, janji ya. Kemudian ada perintah, larangan, janji baik, ancaman, pertebatan, cerita, perumpamaan. Amer, nahi, al-masal, al-qasos, al-jadal, al-wa'ad, wal-wa'id. Ya, jadi tujuh corak ini yang dimaksud dengan sebuah ahruf. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan memaknai sebuah ahruf ini adalah Al-Quran turun dengan tujuh dialek dari bahasa Arab. Yang ini cuma sebagian ulama saja yang mengatakan tujuh huruf adalah tujuh corak. Jadi adik-adik harus paham. Ini itu sebenarnya inti dari studi Al-Quran itu seperti ini. Karena ini sering kita tidak paham antara kiruah sebuah sama sebuah ahruf. Ya, Al-Quran turun dengan tujuh dialek. Oke, lanjut ya. Ini tentang bagaimana upaya pemeliharaan Al-Quran. Kita refleksi dulu ya dari materi kemarin. Kita sudah paham ya. Apa sih, bagaimana sih Allah menjaga Al-Quran. Bagaimana sih pada masa Nabi, pada masa khalifah itu Al-Quran terpelihara. Pada masa Nabi itu dilakukan ya. Dengan menghafal khalif luhu wa kitabat luhu kulih. Menghafalnya, kemudian juga menuliskannya. Beliau, para sahabat pada waktu itu menghafal dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian saling menyampaikan antar sahabat ya. Dalamnya Nabi seperti itu. Untuk memelihara Al-Quran. Dengan banyak menghafal. Karena memang kita tahu bahwa bangsa Arab pada masa Nabi itu sangat kuat daya ingatnya. Sangat cerdas ya. Sehingga mengandalkan hafalannya waktu itu. Dan kemudian ditransfer atau disampaikan kepada para sahabatnya. Saling berbagi. Sehingga sama-sama saling menghafal. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu beliau meminta untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran itu. Meskipun pada waktu itu masyarakatnya kebanyakan umi. Umi itu artinya putra aksara ya. Tidak bisa baca gitu ya. Kemudian tapi pasti dalam kalam. Tetapi orang Arab itu pinter. Berargumen. Pinter untuk saling mengungkapkan ide-idenya melalui tulisan. Meskipun pada waktu itu mayoritasnya tidak bisa membaca. Tetapi tetap ada sebagian kecil yang bisa menulis. Para sahabat ada yang bisa menulis. Dan kemudian waktu itu Nabi meminta untuk menuliskannya. Kemudian standar kecerdasan orang Arab ini diukur dari kemampuan berargumen secara lisan. Jadi orang Arab itu sangat mengandalkan cara dia menyampaikan ide-idenya melalui tulisan. Tidak dengan tulisan. Meskipun tradisi menulis ada. Tetapi minim sekali. Karena mungkin yang bisa menulis mungkin sedikit. Kemudian alat-alat yang dipakai untuk menulis pun itu juga minim pada waktu itu. Jadi kenapa kok tidak langsung ada pembukuan pada waktu masa Nabi. Karena memang kondisinya seperti itu. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi meminta sejua sekretaris untuk menulis wahyu. Termasuk di antara panitia itu adalah ada melibatkan Fulafat Rashidin, Abu Bakar, Umar Rizman Ali, kemudian Muawiyah, Ubayitin Kaab, Syedin Tabit, dan seterusnya. Nah, dituliskan di mana? Ditulis di lempengan batu, lepah kurma, dan di alat-alat yang minimalis. Kalau sekarang sudah ada produksi, kalau zaman sekarang kan sudah tidak ditulis seperti itu. Jadi kita juga harus paham bagaimana kondisi pada masa Nabi waktu itu. Kemudian baru pada, ini harus kita ingat ya, tentang upaya pemeliharaan Al-Quran, intinya hanya pada ini. Kita harus ingat bahwa Abu Bakar itu adalah tokoh pertama yang menghimpun Al-Quran. Inisiatornya siapa? Atas inisiatif Umar untuk menghimpun Al-Quran. Kemudian siapa penulisnya? Zahid bin Zahid. Karena pada waktu itu kita ingat ya ada perangnya Mamah. Di situ banyak para penghafal Al-Quran yang bukur di medan perang. Oleh karena itu, Umar punya inisiatif bagaimana memelihara Al-Quran dengan menghimpun Al-Quran. Akhirnya meminta kepada Zahid bin Zahid untuk menuliskan. Itu nanti sumbernya dari para sahabat yang menghafal Al-Quran. Kemudian ditulis oleh Zahid bin Zahid. Intinya seperti ini. Kemudian Usman. Usman itu beliau berjasa pada apa? Beliau menyalin mushaf yang disimpan hafso. Kan ketika Al-Quran itu dihimpun pada masa Abu Bakar, kemudian itu kan disimpan sama Umar. Hasilnya dari tulisannya Zahid bin Zahid itu disimpan di rumahnya Umar. Kemudian Umar meninggal, Umar wafat, maka disimpan di rumahnya hafso. Kemudian karena hafso itu juga seorang hafidoh, penghafal Al-Quran. Sehingga mungkin pada waktu itu aman disimpan oleh hafso. Kemudian Usman. Pada waktu Usman ini adalah masa menyalin mushaf yang disimpan oleh hafso. Jadi salinan Al-Quran itu ditulis berdasarkan dari penghimpunan dari tulisannya Zahid bin Zahid pada masa Abu Bakar. Kemudian pada waktu Usman itu juga diperbanyak. Diperbanyak, kemudian disebarkan ke seluruh, ke beberapa daerah. Sehingga pada waktu itu sudah terbentuk sebuah mushaf namanya mushaf al-imam atau mushaf Usmani. Yang kita kenal sampai sekarang ini. Jadi yang perlu adik-adik ingat itu adalah tokoh-tokoh siapa saja yang sangat berjasa. Sehingga Al-Quran sampai sekarang tetap terpelihara. Semuanya atas dida Allah. Karena tadi ada prosesnya bagaimana Al-Quran itu dipelihara. Intinya adalah tokohnya seperti ini. Kemudian sejarah seperti Al-Quran. Kalau tadi bahas pemeliharaan Al-Quran, sekarang kita bahas sejarahnya studi Al-Quran. Kalau tadi Al-Quran-nya kita beralih ke ilmu Al-Quran-nya. Bagaimana sih ilmu-ilmu Al-Quran itu muncul. Nah kita ingat-ingat lagi ya. Pada masa Nabi Abu Bakar dan Umar pada waktu itu belum sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Bukan sebagai ilmu yang independen ya. Dia masih tercampur dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan belum tertulis. Kajian Al-Quran sebatas penjelasan makna. Pada masa Nabi, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu kajian Al-Quran sebatas penjelasan makna. Jadi ketika ada sahabat yang tidak paham tentang ayat makna dari ayat ini. Beliau tanya langsung kepada Rasulullah. Hanya sebatas seperti itu. Kemudian dapat ke satu hijriyah setelah Nabi wafat. Usman berhasil kodifikasi Al-Quran berupa mushaf al-imam. Nah ini kaitannya dengan nanti ya yang upaya pemeliharaan Al-Quran ya. Nah pada waktu masa Usman inilah letak dasar ilmu Al-Quran. Yang kita namakan dengan ilmu Rasulullah Al-Quran. Apa ilmu Rasulullah Al-Quran? Ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran. Yang diberakasai pada waktu Usman. Pada waktu sahabat Usman. Jadi ini letak dasar pertama kali ilmu Al-Quran ada. Nah kemudian pada masa Ali berkembang studi Al-Qurannya. Ilmu sedadil Al-Quran ini. Ilmu Al-Quran ini berkembang karena banyak pangsa non-Arab masuk Islam pada waktu itu. Dan tidak menguasai bahasa Arab. Sehingga mempengaruhi bacaan Al-Quran yang berbeda-beda. Dengan versi imam masing-masing dan mereka saling. Aku yang paling benar bacaannya. Karena aku bersandar kepada imam ini. Yang lainnya merasa benar karena bersandar dengan imam yang lain. Nah karena kiribetan seperti itu. Maka pada waktu itu pada masa Ali beliau memperintahkan Abu Aswad Al-Duali. Menyusun kawaid bahasa Arab termasuk Kiro'at. Supaya satu. Maksudnya ada tata bagaimana mereka itu membaca bacaan Al-Quran itu berdasarkan satu. Tahu tentang ilmu bahasa Arab. Misalnya kayak Ikhrab. Jadi bacanya itu cuma sama. Selaras dengan standar yang sama. Kemudian masa Tabiin itu melahirkan madrasah-madrasah taksir. Sedangkan masa Tabiin itu masih campur dengan ilmu yang lain. Jadi pada masa Nabi sampai masa Tabiin ini ilmu Al-Quran ini belum independen. Belum berdiri sendiri. Masih menjadi bahasan. Misalnya bahas fikir juga bahas taksir. Bahas hadis juga bahas taksir. Bukan berdiri sendiri ilmu Al-Qurannya. Kemudian abad ketika Hijriyah ini ilmu Al-Quran itu sudah berdiri sendiri. Ada sudah dalam penafsiran Al-Quran secara tahlili. Atau dengan analisis sesuai dengan mushaf Uthmani. Sebenarnya itu. Kemudian mengapa Al-Quran turun dengan bahasa Arab? Coba Mas Agis dibaca. Mas Agis. Iya Bu. Coba dibaca. Mengapa Al-Quran turun dengan bahasa Arab? Sesuai ayat Al-Quran Surat Ibrahim ayat 4. Bahwa Allah tidak mengutus seorang utusan kecuali dengan bahasa kaumnya. Agar mudah dalam memberi penjelasan ajaran yang dibawa. Nabi Muhammad orang Arab atau teknis proses penyambayan. Biasa saja. Kenapa Al-Quran turun dengan bahasa Arab? Sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Ibrahim ayat 4. Bahwa Allah tidak mengutus seorang utusan kecuali dengan bahasa kaumnya. Agar mudah dalam memberi penjelasan ajaran yang dibawa. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang Arab. Sehingga ayat-ayat Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Nah ini masalah bahasa Arab ini sebenarnya masalah teknis ya. Hanya proses penyampaian pesan saja. Karena melalui perantara bahasa Arab pakai bahasa Arab. Nah dengan bahasa Arab ini kenapa kok pakai bahasa Arab? Karena supaya menunjukkan mujizat yang tidak bisa ditiru. Kalau bahasa Inggris itu tidak ada seni yang sulit untuk membuat seni di bagian terakhir-terakhir yang indah ya. Seperti Surat Al-Kawthar, Seperti Surat Atin. Itu yang belakangnya itu sangat sama ya. Huruf-hurufnya, kemudian terakhirnya kayak gitu. Nah itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu memang adalah bahasa yang memang paling kaya kosa katanya di dunia. Kemudian paling mempesona, paling indah ya. Karena memang Allah menjadikan Nabi Muhammad itu orang Arab. Kemudian bahasanya juga menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa terkuat di dunia. Dan paling kaya kosa kata di dunia. Nah kita tahu bahwa di dalam kamus sendiri itu kata unta, unta sendiri itu sinonimnya itu sampai 800 kata ada ya. Jadi karena hebatnya bahasa Arab itu banyak sekali sinonim, antonim. Sedangkan bahasa-bahasa yang lain hanya beberapa saja ya. Seperti di Indonesia ini kata bisa, itu cuma sinonimnya dengan dapat. Tapi kalau bahasa Arab itu kita lihat kamus itu ya. Satu kata itu bisa banyak sekali pemaknaan, banyak sekali sinonimnya, antonimnya dan sebagainya. Nah itu salah satu keunggulan bahasa Arab. Nah sulit sekali bagi orang untuk menandingi Al-Quran karena bahasa Arabnya itu memang karena firman Allah ya. Jadi mempunyai keistimewaan tersendiri bahasa Arab itu. Jadi kalau adik-adik sudah lihai berbahasa Arab berarti adik-adik beruntung. Karena sudah mempelajari bahasanya Nabi Muhammad ya. Karena sudah belajar bahasa Arab. Oke. Kalau untuk saya lihat kalau hasil diskusinya itu mayoritas jawabannya sudah maksudnya, saya kira sudah tepat ya. Karena memang berdasarkan teori-teori yang ada, yang sudah dipelajari oleh kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan bahkan teman-teman yang lain ya. Bukan kelompoknya juga alhamdulillah ikut aktif untuk menjawab, membantu pertanyaan teman-teman. Karena memang keroyokan ya. Pertanyaannya memang kayak keroyokan. Tapi saya senang seperti itu supaya hidup diskusinya. Jadi saya rasa jawabannya teman-teman sudah tepat ya. Mungkin ada beberapa saja, tetapi itu sifatnya adalah menurut subyektivitas masing-masing ya kak. Misalnya, apa kemarin ya. Saya lupa kemarin. Ya pokoknya intinya seperti itu. Nah kemudian kita akan materi kedua. Ini pewahyuan Al-Quran kita ingat-ingat lagi ya. Kita review lagi. Kita bahas apa sih tentang materi pewahyuan Al-Quran ini. Pernah saya sampaikan ya. Nuzul Al-Quran ini adalah proses penyampaian Al-Quran. Baik ke lauhil mafud, ke bayi tul izah hingga sampai kepada Rasulullah. Nah itu prosesnya. Kemudian bentuk pewahyuannya apa? Wahyu bisa dalam ilham, dalam mimpi. Ya bisa seperti itu. Karena yakin kalau itu dari Allah. Kemudian kalam ilahi dari balik tabir tanpa perantara. Wahyu juga bisa turun dari balik tabir ya. Itu seperti yang dialami oleh Nabi Musa ketika mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian melalui perantara Jibril seperti Rasulullah Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu Al-Quran dari Allah. Nah itu bentuk-bentuk wahyu. Kemudian bagaimana prioritasinya? Intinya adalah yang pertama, berlangsung selama 4-5 tahun ini pada waktu itu mayoritas masyarakat menolak. Ya itu dakwah Nabi pada waktu pertama kali itu banyak masyarakat yang tidak menerima, tidak yakin tentang bahwa Nabi itu benar-benar adalah utusan Allah. Nah pada waktu itu banyak yang menolak karena itu mereka tidak yakin tentang keesaan Allah. Tidak yakin bahwa Rasulullah adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, berlangsung selama 8-9 tahun. Ini di sini kondisinya adalah terjadi pertarungan gerakan Islam dan jahiliah. Sehingga turun ayat-ayat tentang kecaman dan ancaman. Kemudian ayat-ayat tentang keesaan Allah. Ayat-ayat tentang hari kiamat. Nah itu untuk membuktikan bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu mampu memberikan siksa, memberikan adab bagi siapa saja yang tidak meyakini keesaan Allah. Nah ayat-ayat itu turun ketika selama 8-9 tahun. Kemudian berlangsung selama 10 tahun. Ini adalah prestasi dakwah Al-Quran sudah meluas pada waktu itu. Pemeluknya dapat hidup bebas dengan mengembangkan keislamannya. Tetap bisa beribadah dengan bebas pada waktu itu. Dan memang ilmu keislaman itu sudah menyebar luas. Ilmu fikir, ilmu tarikh, ilmu hadith, ilmu Al-Quran itu juga sudah berkembang. Kemudian hikmah Al-Quran turun bertahap. Nah pengarim sudah ada yang tanya seperti itu ya. Ini yang pertama sebenarnya ada banyak. Tapi intinya adalah karena Al-Quran itu turun dalam budaya lisan. Karena kita ingat tadi ya bahwa pada masa nanti itu lebih mengandalkan hafalan. Lebih mengandalkan lisan. Tidak tulisan. Kemudian yang kedua mengukuhkan hati Nabi. Supaya Nabi itu dalam dakwahnya yang pertama itu kan beliau ditolak. Kemudian Al-Quran pada waktu itu ketika mayoritas masyarakat itu menolak. Kemudian turun anak Al-Quran yang menguatkan Nabi Muhammad. Kemudian sampai dakwah Al-Quran diterima. Itu tetap mengukuhkan hati Nabi untuk terus berdakwah untuk menyampaikan misinya. Menyampaikan ajaran Islam. Kemudian kenapa turun bertahap? Karena berinteraksi dengan masyarakatnya. Jadi Al-Quran itu ayat-ayatnya turun sesuai dengan kondisi masyarakat. Ketika jahiliyah ayatnya terkait dengan kepesaan Allah. Kemudian ketika sudah masuk Islam, maka turun ayat-ayat yang tentang perintah ibadah, perintah sholat. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian ini yang tentang kemujizatan Al-Quran. Kelompok siapa ini kemarin? Ini ada bahas tentang ini. Saya punya video. Video ini pada waktu saya jadi CPNS. Kita simak ya. Ini saya bikin ini sebagai syarat untuk SKP. Terima kasih. Berdengar? Langsung poinnya ya. Nah dari sini ya kita bisa melihat pengertian. Iqjaz Al-Quran di dalam karyanya Man'ul Quton. Kita pembahas di olum Al-Quran. Iqjaz itu adalah isbatul ajaz. Artinya melemahkan. Berarti apa? Menampakkan kebenaran Nabi sebagai putih Rasul. Dengan cara apa? Menampakkan kelemahan orang Arab dan generasi berikutnya. Jadi muqizat itu iqjaz itu adalah melemahkan. Melemahkan dengan menampakkan kelebihan dari Nabi. Dengan muqizat Al-Quran. Sebagai bukti bahwa Rasul Nabi itu benar-benar Rasulullah. Dan orang-orang Arab pada waktu itu dilemahkan. Ketika menantang Al-Quran itu tidak bisa menandingi pada waktu itu. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian Quraish Shihab dalam bukunnya muqizat Al-Quran itu mengatakan bahwa muqizat itu terdiri dari muqiz dan ta'mar butoh. Muqiz itu fa'il. Kemudian ta'mar butoh. Berarti muqizat yang sangat peristiwa yang sangat luar biasa. Yang dialami oleh Nabi Muhammad. Terjadi pada seseorang yang mengaku Nabi. Yaitu Nabi Muhammad sendiri. Kemudian ada tantangan dan tak tertandingi. Jadi muqizat itu adalah melemahkan. Tidak ada sesuatu pun yang menandingi. Itu makna dari muqizat atau ya'jaz. Ya'jaz Al-Quran. Kita lanjut. Ini kadar kemuqizatan Al-Quran ya. Ada tiga tantangan untuk menandingi Al-Quran. Ini tantangannya apa? Bagaimana? Bisa enggak orang Arab menandingi keseluruhan Al-Quran? Tidak bisa. Kemudian tantangan kedua. Mas kalau tidak bisa keseluruhan 10 surat saja. Bisa enggak? Mereka pun tidak bisa. Kemudian tantangan ketiga. Menandingi satu surat dalam Al-Quran. Ketika itu ada yang namanya Mas Lamah ya. Mas Lamah itu dia membuat surat yang menandingi Al-Quran. Tetapi dia tetap tidak mampu. Semua tantangan tak mampu dilakukan oleh orang yang mengingkarinya. Nah itu yang namanya mukjizat. Memang kelebihannya ya. Melemahkan orang-orang yang mengingkarinya. Nah ini segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Dari segi apa saja sih Al-Quran itu sebagai mukjizat ya. Mempunyai keistimewaan. Dari segi Al-Yuqjaz, Al-Wubawi, dan Al-Balawi. Dari segi kebahasaan dan sastra. Al-Quran itu indah ya. Gaya bahasanya itu indah. Teratur ya. Kemudian syarat makna yang mendalam. Dengan bahasa yang indah, maknanya juga mendalam. Al-Yuqjaz, Al-Ilmi. Nah cakupannya sesuai keori ilmiah. Memotivasi akal-nya. Berisi ilmu pengetahuan yang kita pelajari kemarin ya. Al-Yuqjaz, Al-Tashri'i. Penetapan hukum. Nah Al-Quran itu berisi penetapan hukum syariat. Mulai dari urusan individu, sosial, dan ibadah. Seperti yang saya kasih tadi ya. Bahwa Al-Quran itu mengatur hablu minallah, hablu minannas. Bagaimana Al-Quran itu mengatur bagaimana hukum-hukum syariat. Seorang hamba beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Kemudian bagaimana seorang makhluk individu kita ini. Bagaimana berinterasi dengan masyarakat sosial. Kemudian yang keempat, Al-Nuqjaz, Al-Adadi. Yaitu dari segi kuantitas atau matematika. Penghitungan huruf, kata, ayat, dan surat dalam konteks mukjizat. Nah ini maksudnya adalah dari segi huruf, kata, ayat. Itu jumlahnya itu juga mengandung mukjizat. Ada penelitian ya, bahwa jumlahnya kata dalam ini ada berapa ratus kata. Nah itu termasuk kelebihan. Kelebihan ada satu kata di dalam Al-Quran itu banyak-banyak makna. Nah itu termasuk kelebihan. Jumlah-jumlah orang kadang meneliti jumlah kata di dalam Al-Quran. Nah itu termasuk berusaha untuk menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Nah ini pendapat tokoh-tokohnya ya. Kalau Ijaz Al-Lugaw ini ada tokohnya Al-Khattabi, ada Ar-Romani, dan sebagainya. Kita bisa lihat di buku ya, ada banyak. Kita lanjut. Nah ini saya juga membahas tentang memahami ayat-ayat Al-Quran dari sisi kemujizatannya. Kemarin teman-teman sudah diskusi di GCR ya, bahwa kemujizatan Al-Quran itu di dalamnya salah satunya terdapat teori-teori ilmu pengetahuan, bukti teori ilmu pengetahuan. Bisa dianalisis dari segi lafad, bahasa, balaguhnya, rahasia kandungan ilmiahnya, hingga kontekstualisasinya dengan segala aspek. Nah ini contoh dari segi rahasia kandungan ilmiah Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah terdapat teori-teori ilmu pengetahuan yang sudah dikembangkan oleh orang-orang Barat. Saking kita mungkin kalah ya sama orang-orang Barat ya, kalah cepat. Tapi sebenarnya kalau orang mau menem suri, banyak ilmuwan-ilmuwan dari muslim itu sebenarnya harus lebih hebat ya. Karena memang sudah ada Al-Quran sebagai sumber dasar dari pengembangan keilmuan mereka. Ini seperti surat Yasin ayat 40. Ini ayat ini menegaskan suatu penemuan ilmiah bahwa matahari senantiasa bergerak pada garis edarnya. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar mengandung keistimewaan. Namun ada istilah asfirfah. Ada yang tahu istilah asfirfah? Ada? Mas Mahfud tahu? Terkait dengan wujizat Al-Quran ada namanya doktrin asfirfah. Asfirfah itu apa artinya? Siapa yang menarap di sini? Asfirfah, sorofah. Sorofah artinya apa sorofah? Mas Calvin tahu sorofah artinya? Memalingkan ya, berpaling sorofah, berpaling. Nah jadi pada waktu itu ada perselisihan ya. Pada waktu itu ada doktrin asfirfah itu yang pertama kali itu dikeluarkan oleh kalangan mu'tazilah. Kalangan mu'tazilah itu orang yang pakai rasional ketika berpikir, ketika memaknai ayat Al-Quran itu pakai rasional. Nah itu maksudnya apa doktrin asfirfah itu? Jadi bukan Al-Qurannya yang punya keistimewaan. Tetapi adanya campur tangan Allah yang membuat manusia tidak bisa.